Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep atau IPPM Pangkep menggelar aksi unjuk rasa dengan grand issue penolakan Omnibus Law dan pengatasan COVID-19 pada Kamis 16 Juli 2020. Masa aksi yang terdiri dari beberapa universitas yang tergabung dalam IPPM Pangkep ini mulainya menutup Jalan Poros Makassar Pare dengan bororasi, lalu menuju ke depan kantor DPRD Pangkep. Di kantor DPRD tersebut, para orator masing-masing menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pengesahan Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Dengan arahan Jenderal Lapangan Muhammad Rihan Dwey Guna, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan aman, yang didukung pula berkat kesigapan dari personil aparat keamanan. Aksi tersebut berlangsung satu jam lebih dengan dua titik aksi. IPPM Pangkep menuntut agar para anggota perwakilan rakyat daerah dan anggota DPR Pusat mampu untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat tersebut. Aksi unjuk rasa tersebut pun ditandai dengan membakar keranda mayat di depan kantor DPRD Pangkep siang itu. Saya kira ini adalah gerakan sosial solidaritas saya. Ada beberapa terkait masalah untuk selalu selalu. Memang kalau kita jujur, ada beberapa poin-poin yang sangat merujakan, khusus untuk buruk. Itu kemudian saya rasa teman-teman, lagi kemahasiswa buruk yang kejalan harus di menolak. dengan adanya darulah cipta kerja ini. Karena itu, adanya beberapa poin. Kemudian terkait masalah izin, izin apa semua, itu kan sudah seolah tidak dibatasi di ruang kera, di kebupat itu. Tapi yang inti itu sih sebenarnya. Ada beberapa hak-hak buruk yang kemudian ditiadakan ke sana. Itu yang jadi suami. Jadi tadi menggunakan apa itu? Itu tentu, apa aspirasi kita juga. Biar dia pangkap hari ini juga menolak. Dengan adanya, bukan menolak, meminta untuk meninjau kembali. Dengan adanya rancangan undang-undang ini, yang akan disahkan justru dapat melemahkan peran buruk, dan dapat membuat mudah akses keluar masuknya perusahaan, dan juga pekerja asing yang akan masuk ke Indonesia tanpa administrasi yang jelas. Ini akses dari teman-teman di BBM untuk menolak meninjauh slow, karena hari ini katanya akan disahkan di DPR RI Pusat. Dan inilah bukti bahwa teman-teman di kebupaten sangat menolak bahwa pelemahan buru-buru dan juga peningkatan dan penguatan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang melemahkan buru, yang dapat juga membuat gampangnya masuk perusahaan-perusahaan atau pekerja asing di Indonesia. Tanpa izin dan juga melemahkan lagi buruk yang terkena di sini. Dan tadi ini aksi yang berkandai itu seperti apa? Ya, aksi yang berkandai itu? Kita aksi seperti ini, bahwa kita menyampaikan saya aspirasi kepada anggota Dewan, dan kita telah terstruktur tanpa ada tindak-tindak yang kami lakukan dapat merusak dan lain-lain. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV